Oke teman, selamat siang. Untuk kali ini aku akan membuat relit tebingan gini teman. Jadi ini lumayan tinggi ini. Tingginya kira-kira 4 meter. 4 meter. Oke, kita lanjut. Oke teman, sebelum kita kasih adonan semen, kita siram dulu ya. Pakai air biar adonan semennya lengket. Untuk relit tebing ini teman. Bentuk yang di atas itu saya buat relit tipis-tipis. Soalnya terlalu tinggi itu teman. Untuk rangkanya itu teman, aku membuat beton. Si beton itu ukuran 8. Harus dikasih penyangga teman ya, biar kuat. Jadi untuk penyangganya itu aku memakai beton ukuran 6. Dan untuk kasahnya teman ya, aku memakai kasah nyamuk. Yang biasanya gampang dilipat itu teman. Jadi yang terbuat dari aluminium itu. Setelah kita tempelkan kasahnya ke beton itu teman. Pinggir-pinggirnya kasah itu kita paku ya ke tembok. Hasilnya kayak gini teman ya. Suratnya cukup gampang kalau menurut aku. Dan ini pakunya itu ya. Untuk di tembok-tembok itu ya. Pinggir-pinggirnya itu. Pinggir-pinggir kasah itu dipaku. Ini potnya teman. Dan ini batunya. Mulai kita menempelkan adonan semennya teman ya. Jadi menempelkan adonan semennya itu di pinggir-pinggir kasahnya dulu. Biar paku-pakunya itu tertutup. Dan kasahnya itu tidak gampang berubah, tidak lepas. Setelah kita menempelkan adonan semen di pinggir-pinggir kasah itu teman. Jadi kita membuat acian. Jadi membuat acian itu tidak pakai pasir semen saja itu. Yang ditempelkan ke kasahnya itu. Kalau menempelkan acian semen itu usahakan rata teman ya. Di kasahnya itu teman ya. Dan tunggu kering. Kalau sudah kering baru kita kasih adonan semen sama pasir. Ini aku mulai membuat batunya teman ya. Jadi untuk batunya itu aku cukup batu patah saya tempelkan di atasnya itu. Di atasnya ram itu. Kalau misalkan semennya satu banding satu ya bisa nempel teman. Kalau misalkan semennya kurang itu biasanya itu gampang mengelupas. Atau tidak lengket. Jadi untuk relive tebing ini teman. Aku buat relive tebing yang horizontal. Atau model tidur itu teman. Tidak tegak. Dibentuk sesuai inspirasi kita sendiri teman ya. Dan kalau membuat batu teman ya. Kalau misalkan batunya ingin terlihat kayak di dalam. Kita harus membuat batunya dulu. Lalu tebingnya teman ya. Seperti contoh di video ini. Saya minta maaf semuanya. Videonya tidak kayak biasanya. Soalnya. Sampai itu. Tepatnya itu tinggi. Jadi. Tongkatnya itu. Tongkatnya HP itu. Kurang tinggi. Jadi kelihatan kayak gini. Maaf teman ya. Mulai pengerokan teman ya. Jadi untuk pengerokan ini. Ini aku membuat plat seperti biasa ya. Jadi plat kecil satu. Plat besar satu. Kalau untuk plat kecil itu. Biasanya itu. Untuk media yang kecil-kecil. Atau untuk melubangi. Kalau plat yang besar. Untuk media yang besar. Ingat teman. Cara pengerokannya itu. Adonan semennya harus setengah kering ya. Kalau misalkan kering. Itu tidak bisa dikerok itu. Kalau untuk membuat garis-garis di teping itu teman-teman cukup dengan ujungnya. Apa itu ujungnya pelat itu saja. Itu saja bisa. Seperti di pinggir-pinggir batunya itu. Cukup ujung-ujungnya pelatnya saja itu. Yang dibuat mengerok itu. Setelah kita kerok dengan pelat. Langsung dibersihkan dengan kuas kering teman-teman ya. Oke teman. Kalau misalkan kurang jelas komen-komen di bawah ya. Tunggu kelanjutan video ini di part 2. Oke semoga bermanfaat. Terima kasih.